Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Roger Eriks dan hari ini kita bakalan bermain di Liquid SMP yang season keempat lagi ya teman-teman dan oke disini ini udah saya udah bisa kalian lihat teman-teman itu adalah base yang terbaru saya ya dan di episode kali ini saya bakal jelasin untuk bakalan kedepannya bakal seperti gimana dan perkenalan base dan item-item di Liquid SMP yang season 4 karena di Liquid SMP season 4 ini itu ada item yang baru ya teman-teman oke langsung aja kita bakal intro dulu ya teman-teman oke teman-teman ini dia untuk Liquid SMP S4nya oh ini pergantian siang kemalamnya eh bukan siang kemalamnya yuk tapi eh malam ke siangnya ya nah ini dia teman-teman saya tuh pakai armor eh bentar aku bakal tidur dulu kali ya nah kalau tidur itu eh cukup di atas kasurnya aja teman-teman langsung itu bakal pagi ya nah ini pagi-pagi udah ribut para-para ini ya udah kurang kerjaan teman-teman ya oke mana tadi creepernya ya tadi ada deh persan oh ini dia Astagfirullah jangan meledak di sini oh oh my god untuk meledaknya di air ya teman-teman ya oke teman-teman jadi untuk Liquid SMP season 4 ini itu ada mitologi hewannya teman-teman ya jadi kita bisa mendapatkan drop-dropannya itu bisa berupa Armor teman-teman nah ini saya udah sudah mendapatkan Manticore wingnya teman-teman nah bukan Manticore wing saja tapi ini ini saya diberi woi sama member Liquid yang lainnya teman-teman nah disini juga ada Manticore headnya juga teman-teman dan disini ada Enchman chest plat cheer berus head ada ada ini dia teman-teman cair berus battle x juga dan untuk yang chest ini itu ada cair beruset juga Oh ini ada ente walking stick ya teman-teman Wow keren ya dan oke disini untuk ini saya tuh dikasih member Liquid ya teman-teman ya terima kasih banyak ini buat Naila kas terus siapa lagi ya yang ngasih aku kalau nggak salah itu si like tidak ya sama si mau beli kalau nggak salah teman-teman ya aku udah lupa ya jadi terima kasih yang udah kasih ya kalau buat kalian pengen member Liquid ini koordinatnya udah ada kalian tinggal kasih aja di di dalam rumah juga boleh di sini juga enggak apa-apa ya oke dan langsung aja disini mungkin aku bakal coba Manticore headnya teman-teman nah ini biu say untuk kepalanya tuh jadi kepala Manticore ya Nah ini dia teman-teman jadi salah satu keunggulannya itu bisa terbang seperti ini ya jadi untuk sayap ini itu bisa terbang teman-teman yang gunanya keren ya dan oke jadi seperti itu untuk Manticore nya mungkin aku bakal pakai yang ini aja kali Oke car baru setnya itu seperti ini teman-teman nah ini untuk car baru setnya wadaw langsung aja mungkin aku bakal pakai yang biasa aja kali Oh ini kalau pengen ini ini teman-teman ya Nah ini dia itu adalah apa ini teman-teman hansman charge platnya itu seperti ini ya ini menurutku tuh eh kurangnya teman-teman ya kalau yang ini tuh bisa terbang ya Nah ini kalau pakai Manticore wing ya teman-teman tapi kalau kebutuhannya tergantung kalau kebutuhannya aja sih teman-teman ya kalau pengen terbang ya pakai Manticore wing tapi kalau pengen jalan pakai yang hansman charge platnya ya Nah ini dia yaitu ada anti-wilding sticknya teman-teman kita bakal coba kayaknya ini bisa jadi apa ya kita klik kanan nggak bisa teman-teman ya Oh ada ada efeknya kita ada efeknya teman-teman nih eh jangan kabur dulu Oh my god tuh langsung kena efek dia teman-teman nah dan di sini tuh ada hewan-hewan baru juga ya ini kayak seperti der ya dari itu rusak ya teman-teman ya dan nah yang selanjutnya ini ada Kerberus battle aksennya aku bakal pakai netherys helmetnya dulu teman-teman nah ini ada pedang itu berapa demik ya ini kenapa jadi duyung deh ini kenapa dah si mau beli dekka kenapa jadi duyung dah Oh enggak tahu dia teman-teman ya Nah ini untuk pedang ini itu mendapatkan 13-13 attack damage woi dibandingkan kalau yang ini iron sword itu cuma dapat enam plus damage doang teman-teman tapi ini 13 woi keren banget ya Kenapa orang jadi duyung dah enggak tahu teman-teman ya Nah ini udah malam teman-teman kita bakal tidur dulu kali ya ini way tidur bang tidur bang tidur bang tidur bang biarin aja temennya udah tidur sendirian aja ya Oke selamat pagi teman-teman langsung aja di sini saya bakal perkenalan bas ini untuk rumahnya itu seperti ini teman-teman nah ini saya tuh kayak di konsep di pinggir pantai seperti ini ya Wow keren ya jadi ini bisa menatap pantai ini temen-temen ya Nah ini keren ya walaupun sunsetnya sebenarnya disana tapi ini ya nggak apa-apa ya yang penting itu bisa menatap pantai itu ya teman-teman keren ya dan disininya itu ada kayak ini teman-teman apa kayak ini buat pemberhentian perahu apa untuk mancing atau apa ya teman-teman ya Nah mungkin untuk next kedepannya itu saya tuh bakal ini teman-teman ubah jadi yang ini kan pantai ya teman-teman karena disana itu udah ada best itu biasanya si Naila sama si Ebi ya Nah itu dia tapi disini saya bakal perlu asin di sebelah sini aja teman-teman ya karena itu luas banget dan Oh ya disininya itu saya bakal tunjukin teman-teman disini tuh ada hewan eh hewan lagi maksudnya makhluk mitologi ya Nah kita bakal coba kesini Nah saya itu udah nemuin yang namanya bentar teman-teman Nah itu dia kalian bisa lihat itu ada semacam ini ini kayak lobby liquid S3 dawaduh waduh ya Nah ini itu ada medusanya seperti ini teman-teman tapi ini enggak tahu biasanya tuh ada spawn spawn medusanya ya tapi ini enggak ada woy tahu daya Oke mungkin kita bakal cari yang lain aja deh ya teman-teman ya untuk medusanya karena ini udah di udah dibantai abis-abisan sama member liquid ya Oke aku bakal balik dulu Nah oke teman-teman disininya itu bukan hanya rumah saja tapi disini saya udah ada domba disini ya Nah ini domba mau saya kawinkan lagi biar anaknya banyak teman-teman dan disininya juga ada Oh ya disini tuh ada tanaman-tanaman baru ya teman-teman nah ini seperti kayak jagung kita mendapatkan jagung ini teman-teman keren ya Nah kita bisa tanam lagi disini nah ini dan disininya juga ada anggurnya juga teman-teman ini kita tanam lagi dan mungkin next kita bakal bikin yang namanya karena ini terlalu sempit ya menurut saya mungkin kita bakal bikin di apa ya tanaman gini tentang pertanian gitu ya dan disini ada witnya juga teman-teman teman-teman ini udah udah banyak ya kita tak panen dulu kalau ya teman-teman dan oke ini dia ini udah panen teman-teman Oke ini dia udah aku panennya teman-teman langsung aja aku bakal cas di sini ya kita taruh disini aja dan untuk yang armornya juga ya kita taruh di sebelah sini aja ya teman-teman Oke selanjutnya ini dia jadi disini tuh ada pohon baru juga disini tuh pohon yang namanya tuh pohon jeruk ya Nah ini dia teman-teman saya tuh udah susunin yang rapi disini mungkin nanti eh bakal dipindahin teman-teman lagi teman-teman untuk on jeruknya biar lebih gede lagi dan disini sebelahnya ada pohon awak juga teman-teman nah ini ya jadi seperti itu best saya kemungkinan next time kita bakal karena disini itu ada ini teman-teman apa ada boss-boss gitu mungkin next kita bakal lawan boss karena saya teman-teman itu udah arponnya itu udah nederit ya teman-teman bahkan ini udah saya enchanting teman-teman walaupun dapat cuma protection satu dan projectile protection satu dan ini juga projectile protection satu tapi ini mentik ke ruangnya aku enggak tahu deh ini bisa di enchant atau enggak teman-teman dan di di sini juga aku udah dapet diamond yang udah aku enchanting juga dan diamond X moon breaking 2 juga teman-teman Oh iya eh disini aku bakal nunjukin lagi di sini tuh aku udah ada tempat maininnya ya teman-teman nah gua hampir lupa dah karena ini ada tempat maininnya juga untuk tempat maininnya itu itu berada di daerah sini ya Nah ini dia teman-teman untuk tempat maininnya ini tuh saya tuh gali sama si ebi ya teman-teman sampai bawah ini karena itu saya tuh jadi mendapatkan airnya kalau diamond itu saya tuh tinggal beli teman-temannya karena eh susah ya kalau cari diamond ya teman-teman mending aku beli aja di shop itu di bagian lobby itu kan ada orang jualan apa ya diamond gitu ya teman-teman nah ini dia dan untuk ini itu ada blok baru ini kalau dihancurin ini bakal mati woy ini oke mungkin aku bakal coba dia nih teman-temannya kita bakal coba hancurin ini tuh bakal ya kita bakal coba melihat sendiri ya apakah yang terjadi dan memutukan langsung meninggal we wah malah balik ke lobby ini temen-temen ya waduh waduh nah kalau ini di lobby itu tinggal beli aja teman-teman ya kalau aku juga ini untuk armor netherite nya itu beli juga teman-teman di sini kalau kalau nyari itu agak males sedikit ya nah ini netherite 1200 ya lumayan ya teman-teman nah oke langsung aja mungkin aku cukup segitu aja untuk video kali ini teman-teman ya untuk next time jika kalian setuju mungkin bakal live streaming apa-apa teman-teman nah niatnya saya juga pengen live streaming teman-teman tari resource yang lainnya juga ya dan oke mungkin penutupannya di daerah sini aja kali ya oke teman-teman segini yang jangan luk video kali ini untuk video liquid SMP yang season keempat yang untuk episode pertama itu perkenalan best aja untuk kedepannya mungkin saya bakal perluas lagi kayak pertanian dengan farm dan yang lainnya biar eh banyak duitnya juga teman-teman dan bisa menjadi sultan di liquid SMP ya intinya tungguin aja untuk konten liquid yang lainnya atau live streaming jika kalian setuju silahkan aja silahkan komentar di bawah ya dan ya mungkin segini aja untuk video kali ini terima kasih banyak yang udah nonton sampai habis seperti biasa jika kalian suka dengan video ini bisa jangan lupa like comment share dan subscribe dan saya roja rarik see you next time man bye bye sub indo by broth3rmax